Ya Alhamdulillah kita hari ini bersatu akhir dan berdiskusi tentang negara. Kita tidak bicara tentang politik, kita tidak bicara tentang politik. Bicara tentang negara, bagaimana negara ini ke depan lebih baik. Dan negara lebih baik itu haruslah dengan kerjasama ke semua pihak yang baik. Dan karena itulah kita harapkan dalam penduduk kandat ini, bagaimana seluruh bandar dikembangkan dengan aman. Tapi sangat penting, biarlah kita harapkan dalam situasi seperti ini, maka peranan daripada aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kekundusian, di TNI, dan seluruh aparat negara itu tentu melaksanakan pemilu secara aman, secara baik dan secara dengan betul netral. Kenapa kita kemulakan netralitas? Karena sumpah, ingat ya, sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat selalu berbunyi, akan tahan kepada undang-undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan seorang pejabat. Jadi apabila ada pejabat tingkat apapun, ini tidak berlekuadil, maka dia melangkar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Al-Quran atau Injil. Jadi berat sekali hukumannya, bukan hanya hukuman dunia, hukuman akhirat, bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baik, tidak seadil-adilnya. Siapapun. Karena maka, tema kita, bukan keinginan kita, negara sebaik-baiknya. Juga keinginan Pak Jokowi. Bagaimana tahu Pak Pulih, Pak Awad, 2045 baik. Tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Kita setuju itu Pak Jokowi, bahawa kita menuju Pak Pulih. Tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka menjadi bahagian tidak keadilan pada tahun 2024. Itu yang menjadi kita tema, bukan apa yang kita ketemu. Kita setuju bersama untuk menjaga bangsa dan negara ini. Kita bisa berbeda, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara. Saya datang untuk bersilaturahmi dengan beliau, orang tua kita dan tentu banyak pengalaman dan kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan. Intinya, pemilu mesti berjalan dengan baik. Nilai persatuan bangsa mesti dijaga. Saya mengapresiasi beliau. Jadi beliau sampaikan, pilihan boleh beda. Dan langkah ini rasa-rasanya juga pilihannya Pak Jokowi akan beda dengan saya. Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh. Kalau kita beda, dan selama ini perbedaan itu lima tahunan, kita selalu mempersatukan. Dan kalaulah kemudian, banyak terjadi mozaik-mozaik yang mungkin sulit dipersatukan, inilah momentum untuk rekonsiliasi. Bangsa. Sekali lagi, bangsa. Anak-anak bangsa, agar bisa membawa negara pada visi dari cita-cita untuk menuju 2045 yang lebih baik. Dan, demi diskusi panjang tentang negara ini, saya belajar betul. Mudah-mudahan kita akan bisa menjaga sehingga pemilunya lancar, masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang dibawa bisa merasakan hasil pembangunan, dan semua merasakan, oh hidup di Indonesia penuh dengan kepastian hukum, dan semakan berjalan dengan baik orang yang berhubungan. Itu saja, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Alma dari Merdeka.com, izin mau bertanya, Pak, pertemuan Pak JK dengan Mas Ganjar ini, apakah tindak lanjut dari pernyataan Pak JK soal Ibu Mega yang menjadi pemimpin yang demokrasi, tidak menggunakan kekuasaan atau tekanan apapun untuk ke depannya itu? Apakah itu, Pak? Dan tadi itu kira-kira apa lagi sih yang dibahas, gitu? Ya, tentu itu bahagia daripada situ. Bahwa saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai seorang yang pemimpin yang demokrasi, yang baik-baik saja, sangat apa-apa. Itu, karena saya alami, saya tahu itu bukan dari luar. Jadi, karena lama, saya mengharapkan juga teduh, Pak Ganjar ini juga seperti ini. Kita berjanji, seperti ini. Jadi, kalau ada satu konsisten tidak berjanji seperti ini demokratis, maka pasti akan perusahaan, Pak. Saya Pulpi dari Metro TV. Di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN. Ini merupakan sebuah tanda, Pak. Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut. Kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama, untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10, begitu ya Pak, ya kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan, atau bagaimana dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Tidak, kita tidak mengajak kok. Kita silaturahmi saja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha Pak Haritanu, apa lagi? Rekanalan. Tidak, kita sudah tahu, dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami, dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus, begitu. Nah tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya. Alias, ya turunlah skornya. Gitu, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya ini ketua PMI. PMI atau netral. Jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan kuiti, silahkan. Tapi ada hal-hal yang tidak membatasinya. Kalau hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Gajal mengatakan lima gitu kan. Saya kira Anda juga mungkin sependapat gitu. Terutama karena sosial terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45, seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlakul adil. Berlakul netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalahi masalah. Saya kira itu ya. Cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.